Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indah Prilia dengan NPM 100 dari kelas 1C Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pokok-pokok ajaran Islam Bekla, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian iman Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata kerja amanah yukminu Yang mengandung beberapa arti yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang Imam Al-Ghazali memangainya dengan kata tasdik yang berarti pembenaran Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan Iman secara bahasa berasal dari kata asman yukminu limanan, artinya meyakini atau mempercayai Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman yaitu Iman kepada Allah SWT Beriman kepada Allah secara rububuya yang berarti mempercayai atau meyakini Bahwa tiada yang mampu mencipta, mengelasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah Dan secara uluhiyah yang berarti bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Dan mengingkari adanya Tuhan selain Allah Yang kedua, iman kepada para malaikat Salah satu cara untuk mengimani keberadaan malaikat adalah dengan menghafalkan dan memahami Nama maupun tugas dari masing-masing malaikat Allah Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah SWT Iman kepada kitab Allah SWT berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati Bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya Keempat, iman kepada nabi dan rasul Beriman kepada nabi dan rasul sendiri artinya setiap umat Islam Wajib percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa nabi dan rasul itu adalah pilihan dari Allah Terutusnya mereka tidak lain dan tidak bukan untuk kebahagiaan umat Islam Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat Menanamkan keyakinan bahwa hari akhir itu akan benar-benar ada dan terjadi Membuat Anda menjadi lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Agar mendapatkan ampunan dari segala dosa Dan diselamatkan dan diberikan tempat di syurga nanti Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar Saat Anda ingin mengimani qadar dan qadar Allah Maka Anda juga harus mengimani beberapa perkara Yang ini, percaya bahwa Allah telah mengimani seluruh apa yang telah maupun yang belum terjadi Allah telah menuliskan segala ketentuan dan takdir mahluk hidup Dan menuliskannya di lawu al-mahfuz Tidak ada segala sesuatu yang diam atau bergerak tanpa izin Allah Dan semua adalah ciptaan Allah Lalu ada pun ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran Orang-orang yang beriman itu yang pertama pasti akan takut pada Allah SWT Orang yang beriman akan selalu mentaati setiap perintah Allah Yang mana Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang beriman Ialah mereka yang bila disebut nama Allah Gementarlah hatinya Quran Surah An-Anfal ayat 2 Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang sejahtera Dengan perintah-perintah Allah Sejahtera bermaksud Tidak merasa berat atau susah dalam menjalankan perintah Allah Dan rasulnya Sejahtera itu juga membawa makna seronok dan gembira Dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT Lalu yang ketiga Senang berinfak Orang yang beriman tahu Bahwa infak dari sedekah adalah bukti keimanan seseorang Allah SWT berfirman Dan yang menginfakkan riski yang kami berikan kepada mereka Quran Surah An-Anfal ayat 3 Rasul pun pernah menjelaskan tentang bukti keimanan seseorang Dapat dilihat dari sholat dan sedekahnya Yang keempat, orang yang beriman adalah yang senantiasa ridhoh Kepada ketentuan dan ketetapan Allah Orang yang apabila ditimpakan ujian Ia akan ridhoh dan berusaha Orang yang ridhoh tetapi tidak berusaha adalah tergolong Dalam golongan orang yang berputus asa Yang kelima Meneladani Rasul Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Ia berkata Telah bersabda Rasulullah SAW Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya Yaitu kitabullah dan sunnahku Serta keduanya tidak akan berpisah Sampai keduanya mendatangiku di telaga Di syurga maksudnya Dan ada pun fungsi keimanan dalam kehidupan Yang pertama, sebagai pedoman hidup Iman merupakan pedoman Penuntun dan arah dalam kehidupan kita Tidak ada manusia berada di jalan yang benar Jika ia tidak beriman kepada Allah SWT Maka, mereka yang beriman akan memiliki tujuan hidup yang jelas Serta tidak mudah berputus asa Yang kedua, menentramkan hati Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram Dengan mengingat Allah, ingatlah Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram Yang ketiga, menambah keyakinan Kita telah mengetahui bahwa hanya Allah SWT Yang telah menciptakan segala sesuatu Serta memberikan nikmat kepada seluruh alam semesta Oleh karena itu, kita akan semakin bersyukur Dan yakin akan keagungan Allah SWT Yang keempat, dapat menyelamatkan manusia Di dunia maupun di akhirat Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami Dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia Dan pada hari berdirinya saksi-saksi Hari kiamat, Quran Surah Al-Muqminun ayat 51 Dalam penjelasan tersebut, dijelaskan Bahwa orang yang beriman akan diberikan pertolongan Ketika di dunia maupun di akhirat Yang kelima, menambah ketaatan Tentu saja dengan beriman kepada Allah Kita dapat menambah ketaatan kita Dengan beriman, hati kita menjadi terjaga dari larangan-larangannya Serta selalu menjalankan perintahnya dengan ikhlas Yang keenam, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup Tentunya, dengan ketentraman hati yang kita peroleh Kita akan selalu diberikan kemudahan Serta merasa lebih bahagia dalam menghadapi masalah Hal ini dikarenakan kita akan meyakini Bahwa cobaan yang diberikan Allah Tidak akan melebihi batas kemampuan kita Selain itu, kita juga menjadari Bahwa Allah masih sayang terhadap kita Pokok ajaran Islam berikutnya adalah rukun Islam Kata Islam berasal dari bahasa Arab Sin, lam, mim Artinya antara lain damai, suci, patuh, dan taat Atau tidak pernah membantah Dalam pengertian agama, kata Islam berarti Kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah Serta taat kepada hukumnya Ada pun pengertian rukun Islam Rukun Islam dalam bahasa Arab Translit arkan al-Islam Adalah lima tindakan Dasar dalam Islam Dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman Dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim Kesemua rukun-rukun itu terhadap Terdapat pada hadith Jibril Rukun Islam berisi Yang pertama Membaca dua kalimat syahadat Menyatakan tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad itu utusan Allah Yang kedua Mendirikan sholat ibadah Sembayang lima waktu sehari Yang ketiga Menunaikan zakat Memberikan 2,5% dari uang simpanan kepada orang miskin Atau yang membutuhkan Yang keempat Puasa di bulan Ramadan Berpuasa dan mengendalikan diri Selama bulan suci Ramadan Yang kelima Haji bagi yang mampu Pergi beribadah ke Mekah Setidaknya sekali seumur hidup Bagi mereka yang mampu Ada pun fungsi rukun Islam dalam kehidupan Yang pertama Membaca dua kalimat syahadat Fungsinya yaitu Menumbuhkan sifat tawakal Dengan berzikir Setiap hari mengucapkan La ilaha illallah Dapat menumbuhkan sifat tawakal pada diri kita Berikutnya membawa kita Masuk ke syurga Dengan membaca kalimat La ilaha illallah Dapat membawa kita menjadi penghuni syurga Yang berikutnya Kebaikan paling utama Selain bisa membawa manusia terbebas dari neraka Ternyata kalimat La ilaha illallah juga Merupakan kebaikan yang paling utama Yang kita dapatkan jika membacanya Yang kedua Mendirikan sholat Fungsinya ialah Melatih kedisiplinan Melatih kebersihan Melatih konsentrasi Melatih sugesti kebaikan Melatih kebersamaan Dan gerakannya Dan gerakannya Bermanfaat bagi kesehatan Baik untuk sistem pencernaan Melancarkan aliran darah Membuat tubuh rileks Baik untuk pergerakan sendi Baik untuk postur tubuh Mengendalikan otot perut Dan terapi psikologis Yang ketiga Menunaikan zakat Menunaikan zakat ini berfungsi Yaitu menyempurnakan iman Rasulullah SAW bersabda Salah seorang diantar kalian Tidaklah beriman Sampai ia mencintai saudaranya Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri Hadis riwayat Bukhari Lalu berikutnya Menenangkan hati Dengan berzakat Maka akan melatih diri kita Agar mampu belajar ikhlas Jadi di saat kita berzakat dengan tulus Tanpa paksaan dan ikhlas Maka kamu melakukan kebaikan Untuk orang lain Dan akan memberikan keselamatan Bagi diri Berikutnya Meningkatkan rezeki Berzakat juga mampu meningkatkan Dan menyucikan kekayaan Bahkan dalam hadit Juga disebutkan Jika Allah SWT Akan meningkatkan kualitas hidup Seseorang yang rajin berzakat Kekayaan tidak akan berkurang Karena amal Lalu yang keempat Puasa di bulan Ramadan Yaitu berfungsi untuk Meningkatkan ketakwaan Menghapus dosa Menghapus dosa Mencegah diri dari perbuatan Maksiat Meningkatkan rasa syukur Yang kelima Haji bagi yang mampu Berfungsi untuk Menyehatkan badan Melakukan haji Sama dengan melakukan Kegiatan fisik Bukan hal yang mudah Bagi seseorang Untuk dapat melakukan Setiap rukun haji Pasalnya Banyak sekali kegiatan Yang memaksa tubuh Untuk sering bergerak Bahkan beberapa Di antaranya Tidak disertai oleh jeda Berikutnya Melati kesabaran Ibadah haji Mengajarkan Untuk bersabar Banyaknya Umat muslim Yang ingin Mendunaikan Ibadah haji Setiap tahunnya Selalu bertambah Tentu saja Proses dalam Mendunaikan Ibadah haji Akan cukup sulit Untuk dijalani Oleh karena itu Kesabaran Sangat dibutuhkan Pokok Ajaran Islam selanjutnya Ialah Ihsan Ada pun Pengertian Ihsan Ihsan adalah Kamu beribadah Kepada Allah Seakan-akan Kamu melihatnya Dan jika kamu Tidak merasa begitu Ketahuilah Bahwa dia melihatmu Dalam hadit Ihsan adalah Cara Bagaimana seharusnya Kita beribadah Kepada Allah Ada pun Hubungan Ihsan Dengan ahlak Hubungan Ihsan Dan ahlak Adalah sama-sama Mencari yang terbaik Terpuji Dan termulia Ihsan adalah Melakukan yang terbaik Dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik ibadah Mahdah Maupun ibadah Ghairu Mahdah Sementara Ahlak Adalah melakukan Yang terbaik Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Pribadi Keluarga Bermasyarakat Dan bernegara Ihsan secara Lahiriya Lahiriya Melaksanakan Amal kebaikan Ihsan dalam bentuk Lahiriya Ini jika dilandasi Dan dijiwai Dalam bentuk Rohania Atau batin Dapat menumbuhkan Keikhlasan Beramal Ihsan Yang ikhlas Membuahkan Pakwa yang merupakan Buah tertinggi Dari segala Amal ibadah Kata Ilmu dan Amal berada di dalam Ruang lingkup Tersebut Iman berorientasi Terhadap Rukun Iman Yang ke-6 Sedangkan Ilmu dan Amal Berorientasi Pada Rukun Islam Yaitu Tentang Tata cara Ibadah Dan pengamalannya Akidah Merupakan Landasan Pokok Dari setiap Amal Seorang Muslim Dan Sangat Menentukan Terhadap Nilai Amal Karena Akidah Itu Berurusan Dengan Hati Akidah Sebagai Kepercayaan Yang Melahirkan Bentuk Keimanan Terhadap Rukun Iman Yaitu Iman Kepada Allah Malaikat Malaikat Allah Kitab Kitab Allah Rasul Rasul Allah Hari Kiamat Dan Takhtir Baiklah Mungkin itulah Tadi penjelasan Saya mengenai Materi Pokok Pokok Ajaran Islam Lebih dan Kurang Saya mohon Maaf Kepada Allah Saya mohon Ampun Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh